Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b-34 Pada suatu hari datanglah seorang alih taurat kepada Yesus dan bertanya Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatannya Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Lalu kata ahli taurat itu kepada Yesus Tepat sekali guru benar katamu itu Bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia Memang mengasih dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian Dan dengan segenap kekuatan Dan juga mengasih sesama manusia seperti diri sendiri Adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu Dan ia berkata kepadanya Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Dedens dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b-34 Cintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita Saudara-saudari kekristenan bukanlah untuk mereka yang berkemauan lemah Mengasih Tuhan dengan hati, jiwa, dan pikiran Membutuhkan kekuatan, ketabahan, dan ketekunan Bagi orang lain mungkin tampak bahwa menghabiskan waktu dalam doa harian Hanyalah membuang-buang waktu saja Tapi bagi orang Kristen Orang Kristen mestinya tahu dari pengalaman Bahwa memberi waktu kepada Tuhan adalah penggunaan waktu yang terbaik Doa membutuhkan kemauan yang kuat dan hati yang penuh kasih Saudara-saudari cinta sesamamu seperti dirimu sendiri Kita cenderung akan mengetahui apa yang menyenangkan kita Bagaimana kita suka menghabiskan waktu luang dan apa yang membuat kita terhibur Apakah kita mengetahui hal-hal ini tentang sesama kita Dipahami sebagai anggota keluarga, sahabat, dan mereka yang tinggal berdekatan Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mencintai sesama kita Dan langkah pertama adalah mengenal nama mereka Semoga kita menjadi pembangun komunitas Kristen yang kuat untuk kemuliaan Tuhan Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Saudara-saudari Bayangkan mendengar kata-kata ini dari mulut Yesus Mungkinkah ada penghiburan yang lebih besar di sisi surga ini Seorang ahli Taurat mengetahui perintah-perintah Allah Dan datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang tulus Dia juga menunjukkan melalui pernyataan spontannya Bahwa dirinya telah dijiwai oleh hikmat dari roh kudus Seperti yang Yesus akui ketika dia melihat bahwa ahli Taurat ini menjawab dengan pengertian Kita mengikuti teladan ahli Taurat ini Ketika kita berusaha untuk mengetahui iman kita Dan dalam doa mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan Yesus Sewaktu Yesus mengihami kita dengan perkataan, sakramen, dan keadaan kehidupan Untuk memahami kebenaran surgawi Kemudian kita juga dapat diyakinkan akan hikmat dan pengertian Saat kita ditarik lebih dalam ke dalam kerajaan Allah Marilah kita mohon kepada Tuhan Agar memberikan kepada kita kebajikan ketabahan ketukenan Sehingga hati, pikiran, dan jiwa kita terarah pada Tuhan Dan kebutuhan serta kepentingan sesama kita Sehingga kita dapat mencintai Tuhan dan sesama dengan tulus hati Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan yang kumurniakan Ya Tuhan yang kumurniakan Sabda Allah adalah kebasis Ya Tuhan yang kumurniakan Sada kebenaran Sabda Mari kita menghayatinya Hayatinya di dalam hidup kita